A day in my life sahur pertama bersama keluarga Hai guys selamat menunaikan ibadah kuasa ya Nah jadi aku tuh udah mulai Karena aku menjalankan ibadah kuasa Padang keluarga aku guys Oh iya guys jadi aku tuh bangun lebih awal Karena aku mau nyiapin makanan Buat nanti kita sahur guys Oh iya guys karena cuacanya lagi dingin banget Disini sengaja aku nyalain api unggun Plus aku sekalian mau Masak air juga Ibunya masih tidur bang Nah jadi guys Pas tadi aku masak air itu tiba-tiba ada abang-abang datang Terus aku coba Dia tuh tiba-tiba katanya tuh minta kopi Plus wedang katanya sih Kebiasaan di kampung kita tuh kayak gitu guys Jadi setiap ada yang bangunin sahur Pasti selalu dikasih kopi sama wedang gitu sama ibu aku Tapi karena aku belum terlalu percaya Jadi nanti deh aku tanya ibu aku dulu guys Nunggu dia bangun dulu tuh liat deh Mereka antusias banget Dari tadi bangunin sahur di ronda aku Oh iya jadi aku tuh mau ambil beberapa bahan makanan di warung Soalnya di dapur aku tuh udah abis gitu Berhubung di warung mamaku itu lengkap banget Jadi mari kita nyolong sayurnya sama aku Nah rencananya sih aku pengen bikin tumis jamur plus tumis brokoli Ini sumpah sih menu tersimpel dan terenak yang pernah aku buat Nah jadi disini aku ambil beberapa brokoli plus jamur Dan ternyata pas aku balik ke dapur itu udah ada ibuku yang udah stand by guys Terus dia tuh nanya kenapa aku udah bangun lebih awal Terus sebenernya dia tuh nyuruh aku tidur sih Tapi aku gak mau aku pengen bantuin ibu aku buat masak guys Disini ibu aku tuh nyuruh buat bikinin kopi plus makanan buat abang-abang yang lagi ronda guys Karena kata ibu aku tuh emang tradisi di desa kita itu kayak gini guys Jadi kita selalu ngasihin makanan plus kopi ke orang-orang yang lagi bangunin sahur Oke jadi pertama itu aku bikin kopi Nah aku sih gak tau ya kenapa ibu aku nyuruh rebus kopinya Katanya sih biar lebih pres aja Jadi udah deh kita turutin aja ya Oke untuk makanannya kita goreng aja nugget yang udah dibeli pas kemarin sama ibu aku Pokoknya kemarin itu ibu aku banyak banget nge-stock makanan-makanan siap saji gitu ya guys Kayak season food Katanya sih buat stock selama bulan ramadhan gitu lah Oke guys ini udah jadi makanan buat abang-abang ronda Jadi makanan langsung aku anterin aja ya guys Demikian aku malu sih tapi ya apalah Oh iya guys ternyata bapak aku juga ikut ronda loh guys tuh liat deh Mereka tuh lagi kayak bercanda-bercanda gitu loh guys yaudahlah aku ikut ngobrol sebentar gitu Karena ada bapak aku aja sih jadi aku berani ngobrol sama mereka Selamat sahur semuanya Nah jadi guys aku udah sama keluarga aku tuh ada kakak aku, adik aku, terus ibu aku, ada ayahku Jadi ya kita bakalan sahur bareng-bareng Nah guys alhamdulillah banget nih menu sahur kita kali ini Ada tumis brokoli, terus ada tumis jamur, terus ibu juga tadi bikin perkedel kentang Itu istilah enak banget Udah kangen masakan ibu Ini ya guys selamat sahur ya semuanya Nah guys Karena udah waktunya imsak Dan disini tuh kita udah siap-siap buat sholat subuh berjamaah di rumah Soalnya sih kita tuh rencannya tangin di musholat Tapi karena musholatnya jauh jadi sudah kita sholat di rumah aja guys Oke guys setelah sholat subuh disini adik aku tuh minta ditemenin main layangan ya Gapapalah hitung-hitung ngabel berang ya Nah kalo di akut tuh namanya mengabel berang jadi setiap kalo udah sahur terus kita tuh sambil nunggu siang tuh kita harus ngabel berang gitu ya guys Nah kita main layangan dulu BTW kalo hawa di bulan ramadhan tuh enak gitu guys kayak adem-adem dingin enak gitu lah guys nikmat banget apalagi di pagi hari Nah waktunya buat ngurusin si Rembo Ya si Rembo itu bukan ayam ya tapi sapi kita Jadi aku sama kakak aku itu lagi notongin rumput ya buat makan sapi kita si Rembo Karena bapak kita lagi kerja jadi kita yang bakalan ngurusin si Rembo Oke guys Nah setelah itu kita langsung kasihin aja Rumputnya si Rembo dia seneng banget guys makan rumput Katanya rumput Rumput Hasil kita itu gurih-gurih nyoy katanya Pokoknya guys kita harus ngasih Rembo makan yang banyak Biar bisa kita sembeli di hari raya Eh tapi jangan deh guys kasihan banget ya kalo misalnya Rembo disembeli Nah guys lumayan capek juga ya kita motongin rumput Terus ngasih makan si Rembo jadi aku dan kakak aku si Nami Si Nami gak tuh kita istirahat sebentar di jondol Eh bukan di jondol di pos ronda gitu Karena kalo misalnya kita istirahat di dalam itu bakalan panas banget guys Soalnya kita bakal lanjut buat mandiin si Rembo di kali Nah sini kak lihat sini kak Nah cocok banget ya Nami sama Rembo Guys jadi kita tuh memandiin si Rembo Karena si Rembo tuh udah sekitar seminggu belum dimandiin Dan ya kita mandinya di sungai belakang rumah Tuh guys kalian bisa lihat sendiri Tapi itu tantuknya udah kuning banget guys Iyuh corok banget Rembo Jangan deket-deket kita kalo misalnya belum mandi Yaudah deh kita makan Kita bakalan mandiin aja langsung Oh iya guys katanya Rembo seneng banget kalo misalnya dimandiin Soalnya nanti abis ini tuh dia mau apel sama ini sapi tetangga Dan ya guys kita bener-bener super dehidrasi dan kehausan dan ingin pingsan guys Maka dari itu kita memutuskan untuk berendam dan mandi sebentar guys Ya sebenernya gak boleh ya guys berendam tapi gak apalah Yang penting airnya gak kita minum ya Soalnya ini kita gerah banget guys dan hampir pingsan Dan ya guys setelah selesai mandi kita langsung aja tiduran di luar ya Soalnya di dalam itu panas pol guys Dan ya mungkin segitu aja vlog kita di bulan puasa ini Nanti ditunggu ya part 2 nya Bye bye